Oke selamat sore sahabat-sahabat tani Bagaimana kabarnya di sore hari ini Semoga sehat ya Dan lancar aktivitas Oke sesuai dengan janji saya Buat sore hari ini kita akan Mengulas tentang Larutan yang Dikloning oleh Ribuan mikroba Yang sangat bermanfaat Bagi tanaman ya Karena kinerja Daripada mikroba tersebut Menjadi biang aktifator ya Buat tanah agar tanah Bisa menjadi subur Serta Memproses Atau mempercepat pelarutan dari Bahan-bahan kimia sintetis ya Oke kita langsung saja Bahan-bahan yang ingin kita gunakan Pada saat ini adalah Perakaran Dari Pohon pisang ya Diambil akarnya Serta tanah Di perakaran pisang tersebut Cukup kita gunakan Satu kilo atau dua kilo Tidak masalah Tiga kilo pun juga bisa Tidak masalah Karena kita hanya Mengambil bahan sebagai Biang daripada Mikroba yang ada di Perakaran Dan di Akar pohon pisang Nah kemudian kita Ambil juga Tanah Sekalian Seresah Dan akar Pada Tanaman bambu Ya Satu kilo juga cukup Setengah kilo juga bisa Dua kilo juga bisa ya Karena namanya Untuk menjadi Isolat Sumber daripada Mikroba Nanti untuk selengkapnya Silakan dipelajari lagi Kandungan apa saja Mikroba yang ada di Akar bambu Dan apa saja Mikroba yang ada di Perakaran Atau bonggol pisang Ya Nah Oke Ini untuk kesempatan Kali ini Kita Ingin Menggunakan Atau Memproses 400 liter Ya Larutan Larutan Yang di Cloning oleh Beribu Mikroba Ini sudah Plus nutrisi Nah Kita persiapkan Dua karung Kohe ya Dua karung Kohe Ya Kohe ayam ya Kohe ayam Kohe walet Juga bisa Kalau menggunakan Kohe kambing Juga sebenarnya bisa Tapi Beda bahan Tentu beda Kualitasnya Saya menggunakan Kohe ayam Dimana kohe ayam ini Sangat cepat Untuk Memproses Atau Menggemburkan Tanah Yang bantat Sehingga Terurai Dengan baik Ya Jadi Dua karung Nanti Supaya Ampasnya tidak masuk Kita masukkan saja Sekalian sama karungnya Dan dikasih Lobang-lobang Dikasih Lobang-lobang Agar nanti Kandungan yang ada Di kohe tadi Bisa Larut ke dalam air Nanti kemudian Diangkat Ditiriskan Jadi airnya Bisa tiris Kemudian Ampasnya jangan dibuang Bisa digunakan Sebagai tambahan kompos Dua karung Dua karung kohe ayam Dua karung kohe ayam Untuk 200 liter Larutan 200 liter Larutan Dan kemudian Kita Menggunakan 1 kilo Garam Grosok 1 kilo Garam Grosok Atau Garam Non Borjodium Kalau tidak ada Garam Grosok Atau Ingin Lebih hemat Biaya Silahkan Teman-teman Menggunakan Air laut Kalau dekat Dengan Pantai Kalau untuk air lautnya Digunakan Untuk 1 liter Untuk Kapasitas 1 Brum Atau 200 Liter Nah ini kita aduk dulu Supaya larut Nah kemudian Kita Tambahkan Untuk Sumber Pengembangan Mikrobanya Atau Sebagai Energi Daripada Mikroba Tersebut Kita Menggunakan Kentang Kentang 1 kilo Kentang Kentangnya Dikukus dulu Ya Dikukus dulu Setelah matang Kemudian Diblender Diblender 1 kilo Ini 1 kilo Untuk Larutan 400 liter Jadi kita gunakan Nantinya Setengah kilo Untuk 1 Wadah 200 liter Nah kemudian Kita langsung saja Tidak perlu Harus panjang Lebar lagi Kita langsung Masukkan Karena kita Mau pakai Untuk 2 drum Nah kita Masukkan Separuh Separuh Nah ini Separuh Nah kemudian Kita masukkan Tanah Perakaran Pisang Tanah Perakaran Pisangnya Kita masukkan Satu bagian Satu bagian Karena kita Membuat Dua bagian Membuat Dua wadah Oke kemudian Kita masukkan Lagi Tanah Perakaran Daripada Bambu Ini Di tanah Perakaran Bambu Atau Seresahnya Ini juga Sudah Dikontaminasi Oleh Nikoriza Nikoriza Oke Dan Kemudian Setelah Garamnya Dilarutkan Kita masukkan Ya Ini Satu kilo Untuk 400 Liter 400 liter Karena wadahnya 200 liter Berarti kita bagi dua Kita bagi dua Oke Ya Cukup Oke Oke Setelah itu Kita aduk Setelah itu Kita aduk Agar Homogen Kita aduk Agar Homogen Nah ini Larutan Kohe Yang baru Dimasukkan Kohenya Makanya Warnanya Seperti ini Nah kalau ini Semalam Sudah saya rendam Nah ini Saya masukkan Langsung Kohenya Makanya Tidak ada Karungnya Karena jenis Kohenya ini Kohe yang asli Sementara ini Kohenya Ada sekampadinya Makanya Supaya sekampadinya Tidak ikut Saya masukkan Sekalian Sama karung-karungnya Jadi ini Semalam Sudah saya rendam Makanya Warnanya Sudah Begini Ya Pekat Sudah pekat Sekali Oke setelah Kita aduk Nah kita tinggal Tunggu ya Kita tinggal Tunggu Nah ini Dalam proses Dua atau Tiga hari Sudah bisa Kita aplikasikan Pada Lahan Ya Pada Lahan Untuk dosisnya Ya Ini larutan 200 ml Bisa kita Tambahkan air Menjadi A600 ml Ya A600 liter Ya maaf A600 liter Karena ini kapasitas 200 liter Menjadi A600 liter Ya Jadi kedua Larutan ini Dengan bahan yang saya sebutkan Bisa menjadi 1200 liter Dan bisa langsung Disiramkan Pada media tanam Atau Dicor Ke Lobang tanam Ya Nah Jadi kalau untuk disimpan Ini juga aman Untuk disimpan Dalam jangka panjang Ya Dalam jangka panjang Kalau untuk langsung Di aplikasi Juga bisa Minimalnya Tiga atau Empat hari Nah kalau memang Cara ini Disamakan Dengan Metode JMS Ya JMS Atau CLF Metode Jadam Ya Bisa jadi Bisa tidak Cuma Saya Berpikiran Untuk Mengkolaborasi Antara CLF Dan JSM Ya Itu yang saya Lakukan Sehingga tidak Dua kali kerja Jadi Untuk Nutrisinya Sahabat-sahabat Tani Bisa Memakai Bahan Organik Apa saja Ini pada saat ini Saya menggunakan Kohei ayam Kohei ayam Karena ini Nanti Larutan ini Akan saya Buat Campuran Untuk Larutan Pupuk Kimia Ini adalah Larutan Pupuk Kimia Untuk Pengocoran Ini larutan Pupuk Kimia Yang sudah Kita Larutkan Kita Larutkan Ini adalah Larutan Induk Larutan Induk Daripada Pupuk Kimia Yang Saya Share Di Video Tempoh Hari Ini larutan Induk Larutan Induk Ini Kita Pakai Sebagai Nah Ini Sudah Larut Sudah Larut Sempurna Walaupun Ini adalah Pupuk Tunggal Karena Lebih Murah Lebih Murah Daripada Pupuk Majemuk Jadi Larutan Induk Ini Saya Pakai Untuk Campuran Air Biasa Jadi Ini Kita Jadikan Sebagai Larutan Induk Saja Dan Kapasitasnya Tergantung Banyaknya Jumlah Pupuk Sebagai Larutan Yang kita Buat Nantinya Bisa Dipakai Untuk Pemupukan Sampai 5-6 Kali Untuk Kapasitas 3000 Batang Ini 5 kilo Pupuk Ini total Pupuknya 15 kilo 15 kilo Jadi Kita Bisa Menggunakannya Sampai 5-6 Kali Pemupukan Tapi Dengan Kolaborasi Bahan Organik Misalkan POC Kohi Cair Tambah Asam Amino Misalkan Jadi Kita tinggal Menggabungkan Saja Kemari Nah Ini Juga Nanti Akan Kita Gabungkan Kemari Ini Salah Satu Contoh Biar Saya Paparkan Tidak Usah Bolak Balik Ini Sekarang Untuk Larutan Pupuk Kimia Ini Pupuk Kimia Murni Ini Pupuk Kimia Murni Kita Kasih Contoh Nah Ini PPM 1899 0 Setelah Kita Cuci Kita Lihat 1766 Nah Jadi Misalkan Kita Mau Bermain Di PPM 2500 Maka Kita Tinggal Menambahkan Larutan POC Kohe Cair Misalkan Makanya Kalau Untuk Nutrisi Kohe Ini Tadi Bisa Dijadikan Seperti Ini Tinggal Menambahkan Saja Dekomposer Tidak Seperti Ini Jadi Ini Untuk Digunakan Untuk Sebagai Dekomposer Tapi Kalau Umpamanya Ini Juga Dimasukkan Kemari Kelarutan Pupuk Kimia Tidak Apa-apa Ya Teman Teman Tidak Apa-apa Ini Dijadikan Saja Sebagai Biang Aktifator Untuk Mengurai Bahan Kimia Ini Tadi Supaya Dia Seimbang Antara Kimia Dan Organ Supaya Tidak Mengurangi Tingkat Kesuburan Tanah Lebih Bagus Jadi Kalau Untuk Menyuburkan Tanah Kita Rutinitas Saja Aplikasi Minimalnya Satu Mudah-mudahan Sehat Tanahnya Makin Membaik Jadi Aturan Untuk Dosisnya Ini Tadi Itu Yang Sudah Saya Utarakan Tadi Ini Larutan Yang 200 Liter Menjadi 600 Liter Kemudian Disiramkan Ke Media Tanah Dikocorkan Ketanaman Juga Bisa Dengan Dosis 200 Mili Kalau Mau Disemprot Atau Disepray Ketanah Bisa Itu Langsung Larutan Induk Ini Karena Larutan Induk Ini Tadinya Sudah Kita Bagi Sudah Kita Bagi Menjadi 600 Liter Jadi Yang 600 Liter Ini Dimasukkan Ketanah Kemudian Disepray Pada Lahan Pada Lahan Setelah Pada Saat Pengolahan Tanah Atau Untuk Pemasangan Mulsa Atau Sebagai Pengurei Kompos Di Dalam Media Tanam Sebagai Pengurei Pupuk Kimia Di Dalam Media Tanam Itu Juga Bisa Bebas Bebas Bahkan Ini Juga Bisa Kita Spray Kita Spray Pada Tanaman Cuman Kita Harus Saring Dulu Supaya Neo Gel Daripada Alat Semprot Kita Tidak Sumbat Oke Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Dan Satu Lagi Teman Teman Ini Nanti Kita Coba Kita Coba Nanti Mungkin Di Grup Komunitas Petani Cabai Kreatif Kita Tidak Perlu Menjelaskan Lagi Dengan Videonya Kita Cukup Komunikasi Di Komunitas Petani Cabai Kreatif Saja Untuk PH Sekarang Kita Lihat Kondisi Saat Ini PH 6,5 Jadi Ini Cukup Aman 6,4 6,3 Turun 6,2 6,1 5,9 5,8 5,7 Diturun Ini Yang TDS Tidak Beres Oke Kita Cek Ulang Ini Kalau Alat Ukur Yang Murah Ini Seperti Inilah Kejadian Teman Teman Kadang Kalibrasinya Error Ini Sudah Tidak Pas Ini PH 2,0 Sekian Tadinya 6,0 Sekian Ini Sudah Tulalit Oke Teman Teman Ini Kalau PH Ini Cukup Aman Cukup Aman Tidak Jadi Masalah Ini Sudah Error Sudah Sudah Naik Sudah Oh Ini Sudah Tidak Benar Ini Sudah Naik Sampai 7,9 Sampai 8 Ini PH Di Kisaran 6,0 Sekian Ini Teman Tidak Sampai 8 Oke Sekian Dulu Nanti Kita Cek Kembali Kita Waraskan Dulu PH Meternya Buka Waras Jadi Begitu Saja Teman Teman Dan Ini Menurut Saya Dan Setelah Saya Aplikasikan Sesuai Dengan Jawaban Saya Di Grup Komunitas Petani Cabe Kreatif Di Dalam Foto Itu Tahun 2019 Jadi Artinya Cara Ini Sudah Saya Terapkan Ke Media Tanam Saya Selama 3 Tahun Selama 3 Tahun Dengan Lokasi Lahan Yang Sering Banjir Ini Sering Banjir Namun Mudah-mudahan Untuk Tanaman Saya Untuk Serangan Kasus Layu Pusarium Layu Bakteri Dan Juga Serangan Daripada Patek Itu Mudah-mudahan Masih Masih Aman Masih Aman Hanya Saja Kendala Banjir Yang Tidak Bisa Alam Jadi Ini Oke Kita Langsung Kita Tutup Saja Ini Mau Kita Pakai Larutannya Untuk Hari Senin Hari Senin Kita Untuk Melakukan Pengocoran Jadi Ini Kita Tutup Dengan Plastik Kalau Sahabat Memproses Larutan Ini Di Tempat Teduh Atau Di Rumah Cukup Menutup Dengan Kain Saja Kain Bisa Saya Karena Di Luar Ini Langsung Di Lahan Maka Saya Tutup Sama Plastik Nantinya Kena Hujan Jadi Tidak Bertambah Airnya Sehingga Meluap Jadi Tumpah Jadi Kita Tutup Sama Plastik Kita Ikat Ini Sebenarnya Boleh Dikatakan Permentasi Tapi Tidak Permentasi Dalam Jangka Lama Juga Langjangka Lama Ini Disimpan Dalam Jangka Lama Nanti Kita Ikat Jadi Aman Lebih Aman Oke Sekian Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Kalau Sekiranya Video ini Penjelasan ini Bermanfaat Di Like Dan Silahkan Di Share Agar Channel ini Bisa Lebih Berkembang Dan Saya Lebih Semangat Lagi Dan Antusias Untuk Memberikan Penjelasan Penjelasan Sesuai Dengan Pengalaman Dan Hasil Praktik Lapangan Yang Sudah Saya Lakukan Di Lokasi Tanam Oke Salam Sukses Dari Saya Seperti